Assalamualaikum, halo semuanya kali ini saya akan membuat ayam crispy ala-ala kentaki yang tahan renyah seharian tahan yang kita siapkan 500 gram ayam kita potong-potong kemudian tepung terigu dengan pelengkapnya lalu bumbu marinasi untuk bumbunya bisa dibaca di resep ya kemudian susu dan air es untuk pahan pencelup sekarang kita campur dulu bumbu marinasi ke dalam ayam campur sampai rata lalu kemudian tambahkan sedikit air es dan diamkan kurang lebih 30 menit sekarang kita bumbuin dulu tepung maizena dan tepung terigu yang sudah dicampur dengan garam lada halus, bubuk kaldu soda, baking powder kemudian campur susu dengan air es aduk rata sampai tercampur untuk bahan pencelupnya nah sekarang kita balut dulu ayam yang sudah dimarinasi tadi dengan campuran tepung terigu dan maizena nya sampai terbalut rata tidak usah diremas ya mam ya jadi cukup dibalur-balurkan saja lalu celupkan ke dalam air susu satu persatu kemudian masukkan lagi ke dalam tepung lakukan proses ini dua kali ya mam ya jadi celup ke susu masuk ke tepung kemudian celup ke susu lagi balut tepung lagi setelah terbalut rata semuanya kita sisihkan dulu kita siap untuk menggoreng untuk proses menggoreng disini saya memakai kompor induksi dari ID Life dan frypan yang anti lengket jika minyak sudah panas baru kita masukkan sampai dia benar-benar matang kurang lebih 15-20 menit oke udah selesai jadi ini gampang banget ya mam ya dan renyah banget renyahnya ini bisa tahan 8-10 jam tetap renyah oke selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba